Dengan informasi pangan saudara, melonjaknya harga kedelai membuat pengusaha tempe di kota Padang, Sumatera Barat terpaksa mengurangi jumlah produksi dan merumahkan beberapa pekerja. Pengusaha tempe di kecamatan Padang Timur, kota Padang mengurangi jumlah produksinya. Lantaran khawatir tempe buatannya tidak laku jika ukuran diperkecil atau harga dinaikkan. Pengusaha tempe ini biasanya menghabiskan 8 karung kedelai, kini mereka hanya mampu memproduksi 3 karung kedelai. Melonjaknya harga kedelai juga berdampak pada pengurangan pekerja. Di Tangerang Selatan, Banten, para pedagang olahan kedelai berencana mogok jualan akibat meloncaknya harga kedelai. Para pedagang berharap pemerintah segera mengatur harga kedelai agar produksi tahu dan tempe terus berjalan. Kedelai turun biar masyarakat ya bisa ngerasain tahu tempe lah semua gitu. Kalau begini kan susah, kedelai impor gini mahal. Jadi ya sebisa mungkin kedelainya turun biar produksi lagi, nggak ada mogok-mogok lagi. Ya kayaknya sih nggak ada, ini udah stok terakhir. Mungkin dalam waktu hari, kemis mungkin mulain lagi, dagang. Bye! All right! Terima kasih.